Pemerintah Provinsi Jambi dalam programnya akan kembali merehab bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni atau kategori masyarakat miskin di tahun 2023 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi, mengatakan Pemprov Jambi akan membedah ratusan rumah warga yang tidak layak huni di tahun 2023 mendatang. Fauzi mengungkapkan di tahun 2022 ini, Pemprov Jambi sudah merehab atau membedah rumah warga sebanyak 596 rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jambi. Dan di tahun 2023, target bedah rumah tentu lebih banyak dari target tahun 2022. Salah satu syarat untuk bedah rumah, yang jelas mereka masuk dalam data di TKS ya. Memang orang miskin. Data itu kita bersumber dari dinas sosial. Jadi kita hanya satu data, dinas sosial. Fauzi menambahkan, untuk program bedah rumah, Pemprov Jambi menyalurkan dengan bentuk uang, setiap kepala keluarga yang masuk kategori akan mendapatkan 20 juta rupiah. Sementara model bangunan rumah tergantung pemilik rumah atau bangunan masuk kategori layak huni.